Sahabat Otomotif Kompas.com, baterai merupakan komponen penting pada performa kendaraan listrik. Namun, masa pakai baterai memiliki batas waktu yang mana bisa rusak atau kemampuannya menurun dalam kurun waktu tertentu. Baterai yang tidak terpakai tersebut akhirnya menjadi limbah baterai bekas yang mana mengancam lingkungan karena jadi pencemaran. Pengamat otomotif Bebin Juwana mengatakan, jika tidak salahnya baterai kendaraan listrik dimanfaatkan kembali sebagai penunjang kegiatan lainnya. Menurutnya di mobil baterai itu sudah tidak kuat dalam arti kata tidak bisa menyimpan aliran listrik dalam kurun waktu yang lama. Namun untuk solar panel, untuk listrik yang dipakai di rumah itu baterai bisa dipakai untuk beberapa tahun. Bebin menyebutkan, jika mobil memakai input dan output listrik yang besar, maka dari itu sebagai baterai kendaraan sudah tidak layak atau sudah dianggap rusak. Tapi kalau bicara untuk solar panel, pemanfaatan lainnya yaitu bisa untuk lampu jalanan yang memakai solar panel. Ide lainnya yaitu baterai kendaraan listrik bekas bisa untuk kapal skoci. Bebin mengatakan, jika skoci harus ada baterai yang mana dipergunakan untuk lampu mengirimkan sinyal SOS dan sebagainya untuk menunggu bantuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Kompas Otomotif lainnya.